Terima kasih. Terlihat lebih banyak bintang. Jadi Galileo mencoba hal seperti itu. Lalu ada juga filsuf yang mengatakan bahwa itu kumpulan bintang. Jadi ada suatu sistem kumpulan-kumpulan bintang. Kalau kita zoom daerah sini, lokasi kita, ini matahari. Ternyata kita berada di daerah yang kosong. Seperti rongga. Jadi matahari kita kan dia mengapung-pengapung gitu ya di galaksa gitu ya. Ini di daerah mana apakah? Dia berada di dalam awan atau di luar awan? Kan gitu kan pertanyaannya ya. Ternyata dia di daerah yang kosong. Daerah rongga gitu ya. Kerapatannya rendah. Nah ini, daerah ini kita sebut sebagai lokal kakiti. Tapi ini selalu bergerak. Jadi siapa tahu suatu saat nanti dia masuk ke daerah sini gitu. Daerah yang gelap gitu. Daerah awan. Mungkin dia bisa menembus ke awan. Jadi ini menggambarkan setengah periode bulan gitu ya. Setengah periode bulan. Bulannya tumbuh gitu dari mulai bulan mati hingga bulan purnama. Oke. Dilihat, bulan akan kelihatan. Nah ini ada yang berbeda. Semua sabitnya mengarah ke bawah. Terus dia akan bumbu ke atas, ke atas sampai ke atas ini. Kemudian saya keluar seolah-olah bintang tersebut dibola. Pak, saya berada di luar bola. Bumi di dalam situ ya. Nah itu dia. Ada garis-garis, koordinat. Ada yang ke arah situ. Ada angka-angkanya nanti saya jelaskan. Ada yang ke arah atas mungkin. Ada juga yang ke arah bawah. Semua itu tegak lurus. Walaupun agak melingkuh. Buminya diperbesar. Kalau saya tarik garis kutub ke kutub, maka itu adalah ekuator. Yang saya perluas ke bidang langit. Warna pink. Oke? Saya berdiri. Sebetulnya ketika berotasi, saya begitu. Kita begitu. Kalau ini di mata saya. Saya taruh mata saya tepat di atas ini. Luruh. Kira-kira itu besarnya 10 derajat. Berapa sih sebenarnya di langit? 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat. Kira-kira itu lah. Jadi dari bawah sini sampai ke atas sana 90. Dari horizon lurus sampai di atas kepala saya 90 derajat. Tapi kira-kira ketinggian 30 derajat itu di mana? Mungkin kita sensenya masih belum gitu kan? 30 derajat sebelah sana. Kira-kira itu. Mana 30 derajat? Kira-kira tangannya ada di mana? Ini tuh. Oh, berarti di sini 30. Yang berikutnya adalah visual binary. Ini yang dulu sempat menjadi salah satu topik yang bisa dilakukan di Observatorium Bosca. Zaman dulu sekali. Jadi mengamati bintang ganda visual. Jadi artinya seperti yang optical double. Jadi dia terlihat dekat di bidang langit. Tapi dia betul-betul memiliki interaksi gravitasi. Sehingga kita bisa gambarkan orbitnya. Dari pengamatan perubahan posisinya di langit. Jadi perubahan posisinya di langit. Maka kita bisa mengamati bahwa memang ini mereka berinteraksi secara gravitasi. Kemudian dibuat sistem magnitudo yang sudah tidak bergantung jarak lagi. Jadi kita sebut sebagai magnitudo mutlak di sini. Ini ilustrasinya. Kalau yang kiri itu magnitudo semu. Jadi bergantung jarak. Nah, sekarang kita bayangkan bahwa bintang-bintang di situ kita taruh pada jarak yang sama. Yaitu 10 parsec. Jadi kita bayangkan bintang-bintang itu kita taruh pada jarak yang sama. Maka kita akan lihat terangnya berbeda tergantung luminositas intrinsiknya sebetulnya berapa. Jadi magnitudo absolut di sini yang menggambarkan luminositas intrinsiknya. Saat itu ilmuwan yang namanya Aristarchus ini. Beliau itu ketika orang-orang sebelumnya menyatakan bahwa bumi itu datar. Beliau sudah punya ide. Bumi harusnya bulat. Nah, jadi kita lihat orbit bulan mengelengi bumi. Kalau ini ekliptika itu membentuk inclinasi lagi. Ada sudutnya lagi. 5 derajat terhadap ekliptika. Makanya walaupun bulan ada di sini. Kadang-kadang bulan ada di atas ekliptika. Padahal bayangan bumi. Itu kan selalu ada di ekliptika. Jadi ya tidak selalu berhana. Kalau bulannya ada di sini ya tidak berhana. Tetap sudah pecahaya matahari. Ini contoh yang lain planet Mars. Ketika menjelang oposisi dia itu bergerak. Misalkan dari sini ke sini. Di sini, di tengah-tengah sini dia mengalami oposisi. Oposisi itu adalah ketika planet Mars paling dekat jaraknya dari bumi. Teori yang sekarang diakui itu adalah teori kontraksi dari awan. Jadi, matahari itu lahir dari awan yang luar biasa besar. Masanya kurang lebih sama seperti matahari. Tapi lebih besar. Kemudian, gara-gara ada ketidakstabilan gravitasi, awan itu akan mengkerut. Lama-lama merapat. Makin rapat, di dalamnya itu makin panas. Ketika cukup panas, akan berjadi suatu reaksi. Pusisi termometrik. Dari 1820, itu pemainan esokan. Jadi, sekarang sesudahnya XO-1990. Kita sekarang awan penumpang diri. Begitu kita telah berkont Ramunan. Ini perlahan dengan uang sistem kita buat parar di sini. Sekarang disebut sebagai XO-1995, Bintang 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 Bintang. Itu mengefeksi adanya sebuah komentar yang disini kautat terjasas. Nah ini tidak hanya, kalau kita lihat di sini itu hanya menunjukkan kebicaraan dokter krompil yang kita lakukan. Kalau kita berbicara kecil, dapat diaksi oleh teknologi sangat terlebih, dan berhasil dikonfirmasi dengan anda. Dan ini ya, kalau kita berbicara kecil, kita dapat suatu efek yang tidak. Jadi dengan Indonesia memang betul ada kemampuan. Dari satu, tentu pengamatan wanit yang kunci makin-makin, kemudian berlanjut menggunakan teknologi yang sangat canggih. Orang bisa lihat sesuatu yang betul mengenai kira. Tapi juga memiliki konten sains yang kita lakukan. Konten sains yang tidak ada habisnya untuk digali. Tidak ada habisnya untuk digali, itu adalah sebuah yang khas tentang masyarakat. Kalau orang bertanya, di biologinya ada apa? Batas alam semesta di mana? Alam semesta itu bentuknya seperti apa? Besarnya, seberapa umumnya, berapa antaranya, ada di mana? Itu ada semua pertanyaan-tanya diajukan orang semenjak catatan tentang peradaban. Jadi, itu yang relasi-relasi seperti itu yang penting. Oleh karena itu saya tiba di bagian yang tiga, dimana kita mesti punya semacam platform bersama. Punya ruang bersama. Dimana saintis dan masyarakat itu bukan. Masyarakat itu bukan, cuma saintis yang masih tahu gitu ya. Segala macem, yang penting. Tapi juga dia dengar dulu. Masyarakat itu ingin tahu apa-apa ya. Kalau mereka ingin tahu sesuatu, tapi pendapatnya apa? Bahwa masyarakat itu seringkali merasa kawatir sumpah-kawatir, maksudnya kayak objek gato atau siamat dan lain-lain. Ya kan. Terima kasih telah menonton!